Ada satu Habib di India sana dari Bang Saleh Idrus. Karena dapat kabar dari Habib Abdullah bin Alul Haddad bahwa gurunya yang akan membuka jalannya untuk menjadi orang yang dekat sama Allah ada di India, Bismillah berangkat ke India. Lalu ketika sampai ke depan rumah gurunya ini, dapatkan gurunya di sana sedang ada selamatan. Rame, ini siapa kau? Ali bin Abdullah segaf. Oh kau gak diundang tunggu depan pintu. Capek-capek dari hadirah mudah ke India ya. Ini gak cukup satu hari, satu minggu, satu bulan jalannya di padang pasir ini. Duduk depan pintu ini, Habib ini. Dilihat sama gurunya, oh duduk. Oh iya sudah biar. Selamat datang terus selesai. Ini air basuh ini. Air kora-kora semua, suruh suntek depan muridnya. Suntek. Piyur ke piur. Disiram air kora-kora. Jauh-jauh dari Yaman untuk belajar, tapi disiram air, kora-kora, air basuh tangan apa, disuruh siramkan semuanya, disiram. Ketika disiram apa yang dilakukan? Ya Allah mungkin ini bekas dari guru disiram. Alhamdulillah, ya Allah. Semoga dapat berkah badan ini. Senyum gurunya. Ayo dah masuk. Makan. Kalau lapar sekarang baru layak untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Habib Ali bin Abdullah as-segaf. Murid dari Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Tetapi ajaibnya katanya Habib Abdullah, bahwa guru yang akan membawa kamu untuk masuk ke dalam daerah sidikiyatul kubro atau kewalian yang tinggi, ada satu Habib di India sana dari Bang Saleh Idrus. Karena dapat kabar dari Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, bahwa gurunya yang akan membuka jalannya untuk menjadi orang yang dekat sama Allah ada di India, Bismillah berangkat ke India. Berangkat ke India. Dengan ontanya. Ini bukan naik pesawat ya, sebentar sampai ini. Ini lewat laut, lewat pakai ontah atau jalan kaki dia ke India. Zaman itu 400 tahun yang lalu. Sampai ke tempat gurunya ini, ketemu sama rumahnya, subhanallah. Habib Abdullah menentukan desanya di sini, misalnya bahasanya kabupatenya di sini, di sini namanya Fulan bin Fulan. Sudah. Ini guru orang wali besar juga. Lalu ketika sampai ke depan rumah gurunya ini, dapatkan gurunya di sana sedang ada selamatan mungkin. Ada selamatan. Rami. Ini siapa kau? Ali bin Abdullah segaf. Oh kau gak diundang tunggu depan pintu. Capek-capek dari hati Ramut ke India ya. Ini gak cukup satu hari, satu minggu, satu bulan jalannya di padang pasir ini. Gak tahu berapa lama ini dari Yemen ke India jalan kaki ini. Ketika sampai, ini sudah lapar, gurunya selamatan. Dia disuruh tunggu di depan, karena gak diundang di selamatannya. Duduk depan pintu ini. Habib ini. Dilihat sama gurunya. Oh duduk. Oh iya sudah biar. Selamatan terus selesai. Ini air basuh ini. Air kora-kora semua. Suruh suntuk depan muridnya. Suntuk. Pure ke pure. Disiram air kora-kora. Jauh-jauh dari Yemen untuk belajar, tapi disiram air. Kora-kora, air basuh tangan apa, disuruh siramkan semuanya. Disiram. Ketika disiram apa yang dilakukan? Ya Allah mungkin ini bekas dari guru saya. Disiram. Alhamdulillah. Ya Allah. Semoga dapat berkah badan ini. Senyum gurunya. Ayo dah masuk. Makan. Kalau lapar. Sekarang baru layak untuk belajar. Prasangka baik sama guru. Lihat. Disiram air kora-koranya. Air basuh tangannya. Diusapkan kepadanya. Alhamdulillah. Ini pasti bekas daripada guru saya. Guru saya diusap. Alhamdulillah. Semoga dapat keberkahan dari guru saya. Kira-kira antem kalau jalan sekarang. Hadir ke majanya siapa. Terus disiram air kora-kora kayak apa. Misu apa tidak misu? Leren ya. Tidak usah belajar disini. Masih banyak guru yang lainnya ya. Ketika dilihat orang ini sabar. Justru dia berbahagia. Mungkin ini bekas daripada gurunya. Diusapkan kepadanya. Senyum gurunya. Ini baru layak jadi santri. Masuk. Makan. Makan. Ayo belajar. Belajar sekarang jadi Ali bin Abdullah Latos. Ali bin Abdullah Latos ini punya hadroh. Seperti majlis begini. Kau sidah-kau sidah itu katanya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Yang membuat maulid itu. Saya lazam tu katanya. Saya selalu hadir. Apa namanya? Hadrohnya Al-Habib Ali bin Abdullah Latos. Dan saya melihat dengan mata saya bahwa setiap yang hadir di majlisnya Habib Ali bin Abdullah Latos. Nabi langsung yang memberikan tuangan minuman kepada setiap orang yang hadir. Setiap majlis dihadiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setelah meninggalnya Habib Ali bin Abdullah Latos. Habib Ali bin Abdullah Segaf. Tapi jadi santrinya gini dulu. Hati-hati yang seperti inilah yang layak untuk mendapatkan ilmu. Yang layak untuk mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau diamuk ngambul sama gurunya, ya sudah selesai sudah. Diamuk ngambul. Kalau sampean diamuk sama gurunya ngambul, terus siapa yang mau bilang ini sampean? Ada orang lain yang bisa bilang kalau sama gurunya diambuli. Orang tua guru. Kalau orang tua bilang ngambul, terus siapa yang mau bilang ini? Atau kalau dibilangi guru ngambul, terus siapa yang mau bilang ini? Faham ya? Terima kasih telah menonton!